Intro Hai guys ketemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya terkait dengan destinasi pariwisata Labuan Bajo Kenapa ini penting? Begini guys, kondisi lingkungan tidak hanya Indonesia seluruh dunia terus sedang mengalami kerusakan oleh karena itu semua pihak negara-negara, perusahaan, masyarakat berupaya untuk melakukan satu perbaikan-perbaikan Nah, pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk menuju satu kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan Nah, oleh karena itu Labuan Bajo adalah salah satu destinasi luar biasa di Indonesia yang menjadi perhatian tidak hanya wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan asing Pada video kali ini saya akan berbagi ya tentang bagaimana Labuan Bajo, bagaimana destinasi Labuan Bajo Namun jangan lupa ya subscribe untuk ikuti video-video berikutnya Begini guys, yang pertama lokasinya ini guys, mungkin teman-teman netizen belum semuanya tahu lokasinya di mana si Labuan Bajo ya bisa lihat di peta berikut ini kurang lebih 2,5 jam per penerbangan Kalau dari Jakarta ya, dari Jakarta ke Labuan Bajo ada yang langsung pesawat, ada yang tidak yang langsung kurang lebih 2,5 jam Jadi Labuan Bajo itu adalah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Barat itu ya disitulah letak Labuan Bajo Nah kemudian sampai di sana guys nah sampai di sana turun dari pesawat ke apa keluar satu hal ya yang perlu dicermati khususnya teman-teman yang sudah booking hotel ya mau ke sana sudah booking hotel kurang lebih dari airport itu hotel-hotel tidak jauh gitu ya kurang lebih 10 menit atau kadang-kadang bahkan keluar dari airport belok sudah sampai gitu ya itu perlu diketahui jadi silahkan bisa menggunakan taksi bisa menggunakan jemputan dari hotel namun gitu ya sedikit tengok sana tengok sini karena tidak tentu jemputan dari hotel sudah langsung terlihat pada saat keluar dari airport namun yang penting adalah tidak jauh dari situ pada saat pengen memilih hotel di sana ya secara umum itu kan letaknya di pinggir pantai namun ada hotel ada tempat penginapan yang tidak selalu benar-benar di tepi pantai ada yang agak naik sedikit jadi silahkan guys milih yang mana oke guys kemudian buat teman-teman yang akan lanjut menginap di kapal binisi menuju kapal binisi itu pagi ya ada jam 9, jam 10 kurang lebih jam segitu menuju ke dermaga nah dari dermaga turun pakai skoci dulu nih guys pakai skoci dulu kemudian baru naik ke kapal binisi nah guys buat teman-teman yang sampai di Labuan Bajo menginap semalam dulu sebelum esoknya berangkat menggunakan menginap di kapal binisi biasanya malam nih pengen wisata kuliner gitu ya jadi pilihannya banyak antara lain adalah di wisata kuliner di kampung ujung gitu ya atau juga ingin ke restoran tergantung pilihan masing-masing teman-teman ya mau ingin suasana apa mau di restoran atau di kampung ujung dua-duanya sama-sama asik gitu ya nah guys setelah naik ke binisi nah ini teman-teman yang apa namanya yang tidak terbiasa atau belum terbiasa atau baru pertama kali naik kapal seukuran binisi itu beda dengan kapal besar ya jadi kapal seukuran gitu ya mungkin tidak terlalu kecil tapi juga dengan ombak yang ada juga lumayan goyang jadi bisa milih nih guys kalau yang kurang senang goyang itu bisa milih kamar-kamar yang di apa di bagian bawah gitu ya di atas otomatis goyangnya lebih lebih gede gitu ya kemudian yang kedua guys gitu ya tanyakan juga jangan lupa tanyakan live fast atau pelampung ya di kapal ada di mana posisinya karena itu penting itu safety nomor satu safety ditanyakan di mana pelampung gitu ya sehingga dipastikan dalam kondisi darurat jika diperlukan tidak kesulitan mencari pelampung ada di mana upayakan di kamar ada pelampung sejumlah orang yang ada di kamar itu kemudian guys untuk di binisi itu aduh berlayar dengan kapal itu luar biasa pemandangannya luar biasa asik kemudian urusan nah urusan makan nih urusan makan dari pengalaman saya kemarin makanya asik asik banget gitu ya setelah naik ke kapal binisi berangkat lah nah salah satu destinasi kalau yang menggunakan paket kurang lebih tiga hari ya tiga hari dua malam yang pertama di kunjungi adalah pulau kilor nah pulau kilor itu tidak terlalu besar pulau nya ya jadi kita menuju ke sana perjalanannya juga asik banget sampai di sana turun lewat dermaga nah ini juga dermaga hati-hati gitu ya setiap kita menuju ke destinasi secara umum kita menggunakan skoci gitu ya jadi dari kapal binisi kita turun pakai kapal yang lebih kecil latar skoci baru kita menuju ke dermaga di masing-masing destinasi nah kemudian di pulau kilor mesti naik gitu ya mungkin hanya beberapa puluh meter gitu ya naik ke atas meskipun tangganya itu belum dirapihkan dengan tangga kayu atau dengan batu masih dibuat alami dari tanah yang kadang-kadang juga apa namanya agak gembur sehingga licin jadi harus hati-hati tetapi kalau sudah sampai atas guys sampai atas view-nya seperti yang ada di gambar ini asik view-nya bisa ambil foto di sana sama teman-teman kalau di pulau kilor itu hanya itu yang yang kalau menurut saya yang asiknya ya kemudian turun ya turun lagi disitu ada orang jual macam-macam cindera mata kemudian kelapa muda dan seterusnya seperti biasa itu ya silahkan yang mau menikmati kemudian dari pulau kelor kita naik kapal pinisi lagi kita menuju ke nah ini snorkeling gitu ya di pulau kanawa nah di pulau kanawa ini ada satu tempat guys yang senang main-main air snorkeling bagi yang apa kesulitan berenang pakai pelampung gitu ya tapi tetap harus berhati-hati karena snorkeling itu kan pakai alat yang napasnya harus belajar napas pakai mulut ya asik disitu satu saja kelemahannya karangnya sudah banyak yang memutih gitu ya jadi karang yang ada disitu banyak kerusakan sayang sekali kan kita maunya snorkeling itu ya lihat ikannya banyak gitu warna-warni tapi apa namanya karangnya memutih itu sayang sekali dan ini perlu menjadi perhatian teman-teman pengelola nah kemudian dari apa namanya dari pulau kanawa kita kemudian meluncur ke pulau kalong gitu ya ke pulau kalong itu kita menikmati bagaimana kalong ya atau kelelawar besar itu dia keluar mencari makan di sore-sore pas sunset itu dan pemandangannya luar biasa bisa ambil-ambil foto disitu keren banget pokoknya nah dari situ terus malamnya ya setelah sunset itu malamnya meluncur ke salah satu destinasi utama teman-teman yang pasti ingin ke sana yaitu pulau padar gitu ya pulau padar pasti tahu kita yang mesti naik ke atas apa namanya foto di atas gitu ya biasanya begitu nah nah ini perjalanannya guys dari pulau kelor menuju pulau padar ini dalam kondisi tertentu wah ini kalau pas lagi musim puncak wisata itu kapalnya banyak sekali menuju ke sana jadi ada dua hal kondisi kapal dan itu melewati selat sehingga ombaknya lumayan gitu ya jadi kapal cukup bergoyang jadi bicarakan dengan kru kapal kapan mengatur makan malam gitu ya karena goyangnya luar biasa gitu ya jadi kalau yang tidak biasa bisa mual jadi atur-atur kapan jam makan malam apa jauh sebelumnya atau sesudah melewati jalur yang aman sudah tenang baru bisa makan malam gitu ya jadi itu yang perlu diperhatikan guys nah menginapnya sudah di pulau padar sampai dengan pagi nah kemudian gini guys pagi-pagi itu benar-benar harus di sebaiknya ini pagi-pagi sudah bangun kurang lebih jam setengah limaan lah siapkan semuanya kemudian sekali lagi pakai skoci merapat ke darmaga gitu ya jadi kelihatannya setengah lima jam lima gitu ya tapi tidak lama lagi itu apa namanya matahari terbit gitu dan indah sekali matahari terbit di atas gitu ya jadi turun ke dengan skoci ke pulau padar nah ini juga apa namanya bagi pengelola ini ya ini kan tempat merapat itu kan terpengaruhi oleh pasang surut ya jadi kalau pas lagi surut itu jauh sekali jadi teman-teman yang mau kesana siapkan untuk apa kondisi dimana harus sedikit memanjat untuk naik ke tangga darmaga karena keadaan yang surut jadi ini perlu apa pengelola ya saya kira perlu memperhatikan itu diatur ya agar memudahkan semua orang bisa dengan mudah naik ke darmaga nah kemudian guys masuk ke pulau padar proses beli tiket ini janggalnya juga harusnya beli tiket itu di Labuan Bajo harusnya sudah bisa harusnya online juga sudah bisa antri disitu beli tiket gitu ya meskipun gak lama tapi harusnya sudah tidak begitu lah gitu ya harusnya cepat saja habis itu naik gitu nah ini guys untuk naik di pulau padar atur-atur waktu gitu ya atur-atur nafas karena lumayan ya 800 tangga 800 tangga itu kurang lebih ya 50 lantai bangunan naik tangga gitu ya jadi nyantai saja tidak usah buru-buru bawa minum jangan lupa gitu ya dan terutama juga harus hati-hati jadi pemandangnya asik nikmati saja atur waktu atur nafas santai saja sampai ke puncak nah sampai ke puncak fotonya saya kira sudah banyak yang tahu asik banget disana gitu ya nah dari pulau padar kemudian ke ini apa namanya pink beach nah ke pink beach itu asik banget ya warna pantainya adalah pink makanya dinamakan pink beach gitu disana tidak banyak apa namanya infrastruktur yang ada disana hanya turun dari pinisi menggunakan apa namanya skoci langsung dari skoci langsung turun di pantai ada beberapa warung disitu berhenti disitu siapkan ini itu kalau mau main-main air disana dan foto-foto nah dari pulau padar teman-teman menuju ke pulau komodo ya ini salah satu destinasi utama juga itu pulau komodo teman-teman seperti tadi juga turun pakai skoci ke dengagat ini paling gede ini termasuk dibandingkan dengan destinasi tadi ya pulau kilor pulau padar ini pulau komodo dermaganya paling gede itu turun disana nah teman-teman sampai disana seperti biasa juga beli tiket lagi kemudian yang penting ya banyak sudah pemandu untuk melihat komodo tapi satu kata kunci yang penting adalah tetap bersama teman-teman satu rombongan jangan pisah jangan jalan sendiri karena waktu itu setelah saya ke spot ada komodo kembali ternyata ada komodo di dekat tidak jauh dari tempat beli tiket ada komodo disana dan ketemu sebentar dia pergi sendiri jadi kayaknya dia juga tidak terlalu terganggu dengan banyak orang dan dia kemudian pergi lagi oke guys jadi setelah dari pulau komodo masih ada beberapa destinasi yang mungkin juga khususnya teman-teman yang suka sunor kling main-main air selam-selam gitu ya masih ada beberapa tempat namun bagi yang tidak bisa nyantai di kapal finisi dan kembali menuju ke Labuan Baju nah ini tips ini buat teman-teman yang perlu menuju ke airport menggunakan finisi harus mengatur jadwal dengan baik gitu ya yang jelas dari darmaga tidak jauh tetapi yang perlu diperhatikan adalah perjalanan menuju ke Labuan Baju menggunakan finisi itu oke guys ketemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute dengan video-video lainnya khususnya yang seri ini ya review Labuan Baju oke guys sampai ketemu lagi terima kasih selamat menikmati